Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Rederoni siang tadi di Marante menggelar rapat terbatas dengan beberapa SKPD terkait untuk membahas bantuan Hiba yang akan digelentorkan oleh pemerintah pusat. Bantuan sebesar 30 miliar yang akan dihibahkan oleh pemerintah pusat ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan menuju ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Toraja Utara. Pertemuan tadi itu intinya ialah pembangunan bantuan program jalan Hiba Daerah dari pemerintah pusat untuk Toraja Utara ini tahun pertama. Kalau di Kabupaten lain itu sudah tahun kedua. Nah Hiba Jalan Daerah ini itu di Toraja Utara ada enam segmen ya. Segmen pertama namanya Karasyak Lempe kurang lebih 10,5 km. Segmen kedua namanya Lempe Kepe kurang lebih 5 km. Kemudian segmen ketiga namanya Kepe Tokdama 6 km. Kemudian Tokdama Batu Tumunga kurang lebih 7 km. Lalu segmen kelima Tokdama Pangli dan segmen terakhir Pangli Barana. Nah bantuan Hiba Jalan Daerah itu anggaranya kurang lebih 30 miliar dari pemerintah pusat. Namun untuk sementara ditalangi dulu oleh pemerintah daerah sesudah itu tim dari pusat akan memverifikasi kelayakan, kualitas dari baik yang namanya peningkatan peningkatan itu asfal. Kemudian yang namanya apa lainnya itu namanya pemeliharaan. Nah jika menurut tim verifikasi dari pusat itu memenuhi syarat standar oleh mereka keuangnya akan diganti. Jika tidak menjadi tanggungan daerah. Di sini dibutuhkan bentuk keserewujan konsentrasi fokus sehingga apa yang kita kerjakan itu nanti betul-betul layak menurut standar kualitas nasional untuk diganti oleh pemerintah pusat. Nah itu dikerjakan kolektif ya di dinas TU. Lalu ada juga dukungan dari kegiatan-kegiatan dimaksud itu kan karena problem yang namanya apa itu Kawasan Strategis Nasional Parawisata ke SPN. Nah karena ke SPN maka ada dinas yang mendukungnya seperti dinas parawisata itu di situ dilakukan sosialisasi untuk bagaimana yang namanya sadar wisata ya bersih ya toh yang namanya pemeliharaan lingkungan di sekitarnya itu ada dinas parawisata yang berserja di situ ada komunitas-komunitas yang akan dipanggil mereka penyadaran bagaimana berperan sebagai objek di perjalanan objek wisata karena itu kan semua objek wisata itu dari kerasir ke lempe lempe batu tembongan dan sampai ke apa di Bori itu Kalimbuang sampai itu kan objek wisata semua itu kawasan strategis para wisata nah kemudian dinas perhubungan itu bertugas untuk menyiapkan apa yang disebut dengan rambu-rambu rambu jalan marka jalan kawasan longsor itu mereka yang bekerja untuk menyiapkan itu semua sehingga orang yang melintasi perjalanan itu terutama yang namanya wisatawan itu bisa dengan nyaman melewatinya kemudian dinas lainnya itu misalnya dinas Bapeda badan perencana Bapeda itu menginput seluruh kegiatan-kegiatan hari ini tahun ini maksudnya bahkan sampai 3 tahun ke depan lagi nah itu laporan yang akan dikerjakan oleh mereka jadi kalau kita sukses tahun ini maka dan kita usahakan sukses tidak boleh gagal ya paling tidak sampai 90% lah kita akan dapat kesempatan lagi tahun depan sesudah itu kita akan mendapat lagi kesempatan tahun depan jadi kita harapkan teman-teman yang diberi tugas untuk itu sudah ada tim yang dibentuk ya itu sungguh serius pekerja fokus pada pekerjaannya sehingga pekerjaan ini sukses untuk kita semua masyarakat atau raja kita berterima kasih kepada pemerintah pusat rencananya eksennya kapan itu Pak? nah eksennya itu sudah mulai dengan yang namanya rapat-rapat persiapan tadi kami sudah rapat ketiga kali dan keempat mungkin pernah juga dihadiri konsultan dari Jakarta itu semua intinya ialah persiapan nah eksen secara konkret itu April perencanaan lelang dan lain sebagainya dan nanti kira-kira paling lambat Mei kita sudah fisik mulai bergerak maupun non-tising yang tadi-tadi sadar wisata rambu-rambu kita harapkan selesai di November ya kira-kira begitu pikirannya semoga berhasil